Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya, Ratna Harianingsih, di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 128 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke... A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Dihukumi dengan Tafkhim. Jadi Rho ini dibaca secara Tafkhim. Sebab Rho-nya berbaris di atas atau barisnya Fathah. Maka cara bacanya ditebalkan. Pangkal lidah kita dinaikkan. Kemudian ada hukum Alif Lam yang dinamakan dengan Alif Lam Qomariyah. Karena Alif Lam menghadapi huruf Qomariyah yaitu Hamzah. Maka Lam Sukun dibaca dengan jelas. Atau disebut dengan Idhar Qomari. Kemudian ada hukum namanya Ikhfa Hakiki dengan tingkatan dengung Ikhfa Awsat. Sebab ada Nun Sukun menghadapi huruf Qomari. Maka bunyi Nunnya disamarkan menuju makhraj huruf Qomari. Disertai dengung. Dengung dan samarnya sama karena huruf Qomari ini makhrajnya tidak terlalu dekat. Tidak terlalu jauh dari Nun. Jadi saat membunyikan Nun maka posisi makhrajnya sudah menyentuh huruf Qomariyah. Namun lunak. Kemudian ada hukum Alif Lam yang dinamakan dengan Alif Lam Syamsiyah. Karena Alif Lam menghadapi huruf Syamsiyah yaitu huruf Shin. Maka Alif Lamnya tidak perlu dibaca. Atau kita masukkan langsung ke Shin. Oleh karena itu biasa disebut dengan Idham Syamsiyah. Al-Anfus Syuh. Berhenti pada huruf yang bertajdid. Dan huruf bertajdidnya ini bukan huruf Gunnah, bukan Nun, bukan Mim. Bukan huruf Qolqolah, bukan baju di toko. Maka berhentinya dengan cara pakai nabar. Jadi ini agak digas sedikit dinaikan intonasinya. Untuk membedakan dengan yang bukan tajdid. Kemudian tanda Wakofnya dinamakan dengan Al-Wakfu Awla. Berhenti di sini lebih utama. Kemudian ada hukum Ikhfa Akrab. Karena ada Nun Sukun yang menghadapi huruf Ta. Maka Nunnya disamarkan siap-siap menuju Ta disertai dengung. Dengungnya sedikit karena huruf Ta ini makhrajnya masih dekat dengan Nun. Jadi posisi makhrajnya sudah mau menyentuh makhraj huruf Ta. Ujung lidah kita sudah mau menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Namun masih ada jaraknya. Jadi aliran suara dari mulut itu masih banyak dibandingkan dengan suara yang masuk hidung. Nah ini walaupun ada Waw Sukun ketemu Waw berharokat. Bukan Idga Mutamathil lain. Kenapa? Karena Waw pertama didahului Dhammah. Dengan artian Waw Sukunnya ini berlaku sebagai huruf Mad ya. Jadi kewawunya tidak diidgamkan. Melainkan tetap dibaca jelas. Sebagian berpendapat ini disebut dengan Matamkin. Karena ada Waw Sukun didahului Dhammah. Maka cara bacanya dipanjangkan dua harokat. Wa tattaquu fa'innah. Kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertajdid. Cara bacanya dengung. Bunyi Nnya tahan sampai ada suara masuk hidung. Fa'innah Allah. Lampada lafaz Allah atau lam jalala dibunyikan secara tafhim. Sebab huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka dibacanya tebal. Lah. Fa'innah Allah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini tidak dibaca. Atau biasa disebut dengan idgam syamsi. Fa'innah Allah. Lah. Matobi'i muqaddar. Karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Cara bacanya panjang dua harokat. Fa'innah Allah. Kama matobi'i zahiri. Karena ada alif didahului fathah. Maka kaf panjang dua harokat. Kana bima. Ma matobi'i zahiri. Karena ada alif didahului fathah. Maka huruf mim panjang dua harokat. Kana bima ta'amalu. Lu matobi'i zahiri. Karena ada waw sukun didahului dhamah. Maka dibaca panjang. Lu lamnya dua harokat. Ta'amalu na khabi. Di matobi'i zahiri. Karena ada yak sukun didahului fathah. Maka huruf ba ini panjang dua harokat. Khabira. Huruf ba dibaca secara tafhim. Karena barisnya di atas tanwin fathah. Maka dibacanya tebal. Pangkal lidah dinaikkan. Khabira. Dan duanya jika berhenti ada madnya. Namanya mad. Mad iwab. Sebab ada baris tanwin fathah. Yang diwakofkan. Cara bacanya. Baris duanya jadi satu. Jadi fathah. Dan panjangkan dua harokat. Khabira. Allah. What is it? A'udhu bilhah minashaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan hari ini sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.